Terkait legenda Putri Duyung cukup banyak ditemukan di seluruh dunia. Lalu apakah makhluk gaib yang ada dalam mitos dan legenda di seluruh dunia ini benar-benar ada? Mari kita telusuri sejenak seperti apa gerangan Putri Duyung yang legendaris itu. Pertama, Putri Duyung yang paling terkenal dari Eropa adalah Siren atau Sirenus dalam mitologi Yunani. Menurut catatan dalam epik Odisei Karya Homero seorang penyair buta dari Lonia, Siren tinggal di sebuah pulau kecil di dekat Sicilia yang dipenuhi dengan tumpukan tongkorak manusia. Mengapa pulau itu penuh dengan tongkorak manusia? Karena Putri Duyung Siren memakan manusia, pekerjaan sehari-harinya adalah memikat kapal para pelaut yang lewat dengan nyanyian sehingga para pelaut kehilangan kesadaran dan mati-matian berlayar ke pulau itu. Secara teori, tidak ada yang bisa melewati pulau kecil ini. Tapi ada tiga orang yang berhasil melewati pulau itu. Salah satunya adalah Orpheus dalam mitologi Yunani.